Pemirsa Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI MS Fadilah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang setelah mendapat undangan dari GM Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir terkait rencana pemaksimalan peningkatan produktivitas Pelabuhan Teluk Bayur dan penanda tanganan komitmen bersama peningkatan ekspor di Sumatera Barat. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI MS Fadilah beserta rombongan ke kantor PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur Padang ini langsung disambut oleh GM Pelindo 2 Armen Amir dan Lantamal, Danrem, Dandim dan Wali Kota Padang di halaman kantor PT Pelindo 2 Teluk Bayur. Usai disambut dengan pengalungan bunga, seluruh rombongan dijamu dengan makan siang bersama dan penanda tangan komitmen bersama Pangdam 1 Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Barat, Kepala KSOP Teluk Bayur, GM Pelindo 2 Teluk Bayur, serta para pemilik barang terkait komitmen peningkatan ekspor di Sumatera Barat. Yang diantaranya adalah ekspor 5 juta ton per tahun CPO, ekspor 2,5 juta ton per tahun batu bara, ekspor 5 juta ton per tahun semen, ekspor 1 juta ton per tahun bungkil, serta ekspor 1 juta ton per tahun cangkang. Dalam kegiatan ini, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI MS Fadilah juga melakukan kunjungan lapangan, untuk melihat fasilitas dan kegiatan layanan bongkar memuat barang, terutama barang-barang memuatan untuk tujuan ekspor, yaitu pemuatan CPO 12 juta ton tujuan Krishna Patnam, India, di Dermaga 6 Pelabuhan Teluk Bayur. Sinergitas antara Kodam 1 Bukit Barisan dan PT Pelindo 2 diharapkan menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan, serta tetap tegaknya NKRI untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan budaya maritim. Sekaligus Pak Armen menyampaikan niat-niatnya untuk membangun, memajukan Pelindo 2 ini lebih baik, dilanjutkan dengan komitmen bersama dari pengguna jasa untuk melakukan ini. Bagi kami tentu kita akan dukung, Pelindo ini punya pemerintah, punya negara, tentu kalau Pelindo maju, kesejahteraan juga bagi semua rakyat. Dan memang itu tujuan satu perusahaan, itu terus maju. Jadi kita dukung usahanya Pak Armen ini, niatnya Pak Armen, seperti yang dikatakan juga oleh Pak Menteri Nur. Pertama adalah kapasitas kita lebih kita tingkatkan, produktivitas kita kita tingkatkan lagi. Kalau selama ini mungkin ya membawa katakanlah 12 ribu itu butuh waktu katakanlah 3 atau 4 hari, dengan program kita yang tinggi itu kita lebih percepat daripada waktu itu, sehingga kapal berikutnya itu bisa akan datang lagi. Kemudian kedalaman kolam kita akan kita tambah lagi, sehingga kapalnya menjadi lebih besar, lebih banyak yang akan datang lagi ke tempat kita gitu. Kemudian dermaganya mungkin sedangkan kita siapkan untuk mencapai 5 juta ini akan kita tambah lagi, sehingga nanti kapalnya tadi jumlah kunjungan itu juga akan bertambah ke tempat kita itu. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. R fram Terima kasih.